Intro Kemulisian sektor percut seituan Polrestabos Medan berhasil melumpuhkan satu orang pelaku perampokan dengan kekerasan yang selama ini kerap beraksi di pintu tol bandar selamat kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur pada kedua kakinya lantaran melakukan perlawanan kepada petugas saat akan dilakukan pengembangan. Wahyu Dwi Adal tak berkutik saat diringkus oleh tim khusus anti bandit kepolisian sektor percut seituan di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Tembung, Sumatera Utara. Tersangka Wahyu diringkus berdasarkan atas laporan korbannya Nurjana yang dirampok pada saat korban mengisi itol di pintu tol bandara selamat Medan. Di hadapan petugas pelaku mengakui perbuatannya yang telah melakukan aksi perampokan. Dirinya nekat melakukan aksi perampokan lantaran kecanduan narkotika dan kecanduan bermain judi online. Peristiwa perampokan ini terjadi pada saat korban yang sedang mengendarai mobil yang kemudian berhenti di pinggir jalan tol untuk mengisi kartu itol dengan kondisi pintu kaca mobil yang terbuka. Kemudian tiba-tiba tersangka Wahyu mendatangi mobil korban serta merampas tas milik korban. Sempat terjadi aksi tarik menarik antara pelaku dengan korban, namun akhirnya pelaku berhasil membawa kabur tas milik korban yang berisikan emas, wang punai, dan satu telepon genggam dengan keseluruhan kerugian ditafsir mencapai 30 juta rupiah. Pelaku bernama Wahyu, umur 25 tahun. Jadi kejadiannya bermula saat korban bersama suaminya sedang berhenti di pintu tol Bandar Selamat untuk mengisi itol dari korban. Kemudian suaminya turun dari mobil, dan korban Nurjana ada di dalam mobil. Nah, pelaku memanfaatkan kelengahan dari korban ini, membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian mengambil tas milik korban. Setelah diambil, sempat terjadi perebutan antara korban dan pelaku. Ketarik-tarikan, kemudian sempat bisa dibawa kabur oleh pelaku dan ditriaki oleh korban. Sempat kita kembangkan untuk mencari barang bukti, karena sempat terjual, namun pelaku sempat berontak, dia mencoba untuk melarikan diri, namun kita berikan tembakan peringatan tidak melindahkan, lalu kita berikan tembakan tegas dan terukur ke arah kakinya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Teribrata TV. Salam Teribrata. Selamat menikmati.